bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak semoga selalu sehat pada hari ini dalam tema 3a subtema 4 kita akan membahas tentang sebuah karya seni yaitu mosaik dapat 3 istilah dalam karya seni yang ketiganya itu mempunyai satu kesamaan yaitu kolase, montase dan mosaik pada dasarnya kolase, montase dan mosaik merupakan seni menyusun bentuk ketiganya merupakan bagian dari seni rupa dua dimensi namun terkadang ketiganya menjadi salah arti karena kesamaan dari ketiganya yaitu dengan cara menempelkan benda nah sekarang kita cari perbedaannya yuk kolase merupakan kegiatan menyusun gambar atau karya dengan menggunakan bahan atau benda-benda dasar yang berbeda-beda seperti jika kita membuat burung namun bahannya itu dengan menggabungkan bahan kain kertas juga biji-bijian dalam satu gambar tersebut nah itu yang dinamakan kolase montase 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 adalah potongan dari beberapa gambar yang sudah jadi kemudian ditempel secara bersamaan sehingga membentuk gambar atau sebuah makna yang baru misalnya jika kita menemukan sebuah gambar rumah atau kumpulan anak-anak yang atau juga ada hewan dan tumbuhan nah gambar-gambar tersebut potongan gambar tersebut bisa kita satukan bisa kita tempelkan di sebuah kertas yang baru atau media yang baru sehingga nanti akan membentuk suatu cerita baru dari gambar-gambar tersebut selanjutnya adalah mozaik mozaik adalah pembuatan karya seni rupa dua atau tiga dimensi yang menggunakan bahan dari kepingan-kepingan benda tertentu yang sengaja dipotong-potong kemudian disusun dengan ditempelkan pada bidang datar dengan cara dilem karya mozaik cenderung mudah dibuat karena menggunakan bahan yang sama namun berbeda warnanya saja contohnya gambar bunga ini yang dibentuk dari potongan kertas warna namun menggunakan warna-warna yang berbeda untuk membedakan warna daun warna bunga juga warna batangnya nah sudah cukup jelaskan apa perbedaan dari mozaik kolase dan montase oke anak-anak cukup sekian dari ibu materi hari ini bucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh